selamat siang kembali lagi dengan sidik nuryaden channel pada tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother semua yaitu tentang penyebab kiprok atau regulator pada motor cepat panas nah biasanya analisa dari sidik nuryaden channel ini bisa diakibatkan karena tiga faktor ya yang pertama adalah spool pengisian atau spool stator dari bawah gulungan spoolnya itu yang over voltage yang kedua adalah kiproknya yang sudah rusak yang ketiga adalah adanya jalur kabel bodi yang konsleting oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat oke langsung aja kita akan coba cek mulai dari spool ya kiprok dan juga di jalur akinya nah biasanya ketika kiprok panas itu aki itu tidak akan charger atau tidak akan ngisi ya dan juga motor akan terjadi berebet kemudian di jalur lampu itu tidak akan normal ya alias redup nah bisa juga lampu itu akan cepat mati ketika RPM tinggi oke para brother semua kita akan coba cek ya ini untuk semua motor ya para brother semua ini kebetulan motornya motor Yamaha Injection ini oke kita coba motor ini hidupkan nah ini untuk akinya aki baru ya para brother semua nah untuk pengecekannya kita gunakan apometer atau multitester ya nah di setiap motor itu hampir sama ada yang namanya spool pengisian yang menuju ke kiprok nah ini kita akan cek mulai dari sini ya dari spool jalannya oke cara pengecekannya yang pertama di plus apometer kita tempelkan ke posisi kabel warna putih ya yang ada di pin socket spool jalan nah ini satu terus yang negatif atau yang hitam kita posisikan di kabel warna hitam ini yang ada di socket ini atau di bodi motor rangka motor bebas ya karena untuk kabel warna hitam di tipe Yamaha itu adalah sebagai massa ya nah ini saya coba ke bodi dulu ya para brother semua bisa dilihat nah ini saya tempel ke kenal pot ya ke sini nih nah ini bisa dilihat spool dari bawah posisi AC nah ini kita posisikan di polmeternya itu AC ini menandakan angka 20 lebih ya 23 lebih nah untuk standarnya itu angkanya harus menandakan di angka 12 sampai 15 pol AC ya nah ini lebih berarti ini sudah dipastikan spool pengisian dari bawah yang overpol ya jadi merebihi arus nah ini oke kalau kita coba tempelkan ke kabel warna hitam barangkali kabel jalur masa warna hitam ya masa spoolnya bermasalah nah ini 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 juga sama oke jadi dapat disimpulkan spool pengisian yang overpol ya overpol test maksudnya melebihi arus dari standar ini seharusnya kisaran di angka 12 sampai 15 pol AC oke nah kemudian kita akan cek di tempat pin soket kiproknya nah untuk di pin soket kiproknya kita disini posisikan di kabel warna putih ya nah ini warna putih kita colokin aja kabel merah di apometer atau plus nya terus yang satu kita tancapkan ke kabel hitam betulnya ini sama ya pengecekannya dari spool jalan nah ini para penonton bisa dilihat untuk ukurannya tetap sama berarti spool ini mengalami overpol ya atau melebihi arus standar nah ini kiproknya sangat panas sekali oke kemudian kita akan cek untuk jalur keluaran yang dari kiprok berarti kabel warna merah ya karena kabel warna merah ini adalah sebagai arus yang menuju ke plus nya aki ini untuk semua tipe motor ya para brother semua nah sebelum ke pengecekan keluaran dari kabel warna merah kita posisikan di pol meter atau APO ini di angka 50 pol DC ya nah apa tadi di angka 50 pol AC itu adalah pengecekan spool sekarang untuk pengecekan di bagian keluaran dari kiprok yaitu pol DC ya di angka 50 nah disini harus menandakan 12 sampai 15 ya oke kita akan coba cek lagi yang hitam tetap ke masa ya kalau di jamaa hitam itu adalah sebagai masa kalau di honda itu berwarna hijau ya oke yang merah kita posisikan ke kabel warna merah di pin socket kitrok nya nah ini para brother bisa dilihat lepas lagi ini kisaran di angka coba mas 16 ya 17 18 nih oke coba nah ini 18 17 berarti untuk jalur pengisiannya ini juga melebihi arus sehingga menyebabkan kiprok itu panas ya meskipun kiprok ini masih bagus nah jadi permasalahannya sudah dipastikan untuk jalur pengisian yang menyebabkan kiprok itu panas itu diakibatkan karena spool pengisiannya yang sudah over pole ya jadi posisinya melebihi arus dari standar oke apabila ada pertanyaan silahkan para brother semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419 terima kasih dan jangan lupa untuk mau bantu subscribe dan like nya semoga Sidik Nuria dan channel ini selalu memberikan motivasi atau konten yang lebih baik kepada para brother semua dan salam otomotif